Selamat datang di Berita Arema dan Sepak Bola. Pada lanjutan pekan kedua BRI Liga 1 2021, Arema FC menghadapi Bayangkara FC yang digelar di Stadion Pakan Sari Bokor. Arema FC yang tampil mengenakan jersey berwarna biru, sedangkan Bayangkara FC mengenakan jersey berwarna kuning tampil tanpa dukungan supporter. Arema FC dan Bayangkara FC tampil apik dan saling jual beli serangan. Namun hingga peluit babak pertama berakhir, skor masih sama kuat kosong-kosong. Sejak peluit babak kedua dibunyikan, Arema FC langsung berinisiatif melakukan serangan kepada pertahanan tim Bayangkara FC. Keasikan menyerang, tim Arema FC harus rela kebobolan terdahulu oleh tandukan keras dari Ezekiel Doazel pada menit 65. Dengan ketinggalan kosong-satu, Arema FC tidak tinggal diang begitu saja. Tim Singoedan berhasil menyamakan kedudukan oleh Dendy Santoso yang masuk pada babak kedua. Ia berhasil memanfaatkan bola ribon dari tandukan keras Carlos Fortes yang sempat ditebis oleh Awan Seto pada menit 72. Bayangkara FC terpaksa harus bermain dengan 10 orang pada menit ke-78 akibat pelanggaran TM Iksan kepada Dendy Santoso. Dengan keunggulan jumlah pemain, Arema FC tidak mampu menambah jumlah gol hingga peluit akhir dibunyikan. Dengan hasil demikian, Arema FC saat ini mengoleksi 2 poin dari 2 laga yang telah dijalankan pada kompetisi BRI Liga 1 musim ini. Sedangkan Bayangkara FC mengoleksi 4 poin dari 2 laga yang sudah dijalankan. Nantikan update berita-berita tentang Arema dan sepak bola. Salam Satu Jiwa, Arema! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.